Yang Meli lihat juga orang-orang banyak yang menilai Meli katanya, ah itu mah bohong, nggak mungkin, gitu-gitu-gitu. Terus ada foto Meli waktu kecil, dan Meli di fotonya, di fotonya itu di rumahnya kakak Ipar katanya. Tuh kan bohong katanya, masa di foto pas dia tampil rumahnya, udah mau robo inilah itulah, tapi pas di foto waktu kecilnya itu rumahnya bagus. Padahal itu bukan rumah Meli kan, maksudnya itu rumah kakak Ipar. Kadang ya Meli mah orang-orang yang kayak gitu mah biarin aja gitu ya, yang penting Meli mah ngejalanin apa yang Meli mau jalanin gitu, yaitu memperbaiki rumah, biarpun banyak orang-orang yang tidak percaya sama kehidupan kenyataannya Meli. Bapak Meli seorang petani, ibu Meli seorang ibu rumah tangga, dan memang rumah Meli yang Meli tinggalin udah memang mau robo pun, ya orang-orang bilangnya itu mah bohong lah, itu mah cuman begini lah, inilah, ya itu mah terserah mereka aja. Tapi bener ya Meli? Tapi itu bener kok. Soal data-data yang ada itu memang bener ya? Iya, bener. Nah, terus orang tua berarti ya? Iya. Tapi Mel, setelah memenangkan LIDA 2020 kemarin, apa yang sudah didapatkan sama Meli sih, apa yang sudah didapatkan sama Meli untuk bisa membahagiakan orang tua gitu? Jangan cerita-cerita yang background Meli yang sudah ada gitu, yang sudah diketahuin banyak orang ya kan? Mungkin yang pertama Meli bisa ngasih rumah buat kedua orang tua, itu yang pertama karena memang Meli sempat berpikir kalau misalkan Meli juara satu di LIDA, yang pertama kami lakukan Meli akan ngasih rumah buat kedua orang tua, ngasih tempat yang layak buat kedua orang tua, supaya Meli juga bisa ngebuktiin kepada orang-orang semuanya, bahwa semua yang Meli ceritakan itu bukanlah gimmick, bukanlah cuma kata-kata doang, tapi itu kenyataan. Nah, tapi kenapa rumah itu? Maksudnya kan banyak hal yang bisa diberikan ke orang tua gitu. Kenapa harus rumah? Karena memang itu udah nazar Meli dari kecil, Kak. Karena yang pertama rumah Meli yang udah bolong-bolong, kacanya pecah-pecah, dinding-dindingnya juga udah kayak bambunya udah rapu-rapu, jadi Meli kasihan lihat orang tua Meli yang tidurnya, enggak, aduh ya Allah, enggak akan ruang. Jadi Meli sempat ngomong, Meli janji kalau misalkan Meli punya uang, Meli mau ngebangun rumah buat kedua orang tua. Dan kalau misalkan Meli masih dapat rezeki lagi, Meli mau membalikan kendaraan buat kedua orang tua Meli juga, dan pengen nganter orang tua ke rumahmu. Amin ya Allah. Tapi Alhamdulillah satu persatu keinginan Meli buat, mengujudin semuanya, Alhamdulillah terlaksanakannya itu yang pertama rumah dan kendaraan. Tinggal Meli sekarang gimana caranya supaya Meli bisa mengantarkan kedua orang tua untuk bisa terangkap. Berarti berkat lidah semuanya ya? Alhamdulillah. Nah tapi kan waktu ada data juga kan Meli SMP pindah ke Cianjur ya, sama orang tua angkat itu ya, untuk sekolah. Nah sementara orang tua sendiri posisinya ada di mana sih? Ada di kampung. Mama sama bapak di kampung. Kampungnya di mana? Oh kampungnya. Iya, kampungnya di mana? Kampungnya di Desa Sukamulia, kecamatan Sukadu. Oh dari desa ke kota gitu, ada orang tua angkat di kota. Oh iya. Nah rumah baru di desa itu juga kah? Seperti apa rumah baru? Iya di desa itu juga, jadi masih di tempat rumah itu, tapi diperluas lagi. Kalau di remapati. Kalau awalnya Meli pengennya sih di kota, cuman kata mama sama bapak, pengen di sini aja biar lebih dingin, sejuk, atau di kota berisi, banyak kendaraan, jadi mungkin pengen menikmati masa tua mereka. Meli juga. Itu sih yang Meli pengen mereka jangan kerja. Biarkanlah Meli yang kerja, mudah-mudahan Meli di sini rezakinya juga lah. Berarti orang tua udah maksudnya, apa, masih jadi petani? Masih jalan jadi petani kah? Masih sih, cuman ya karena ada kan sawah, punya kakak, jadi paling mereka nengok doang, ngeliat aja. Karena Meli gak mau liat mereka kayak, kerja lah, inilah, gak usah Meli bilang, diem saja. Berarti jadi juara lidah, Meli bisa angkat kerajat orang tua juga sekaligus ya? Alhamdulillah. Karena memang itu tujuan awal Meli. Itu tujuan awal Meli? Ya. Banyak kenangan gak sih sama Meli tinggal di rumah panggung yang sederhana, waktu pas kecil itu dari, sampai SD berarti ya, sampai SD sebelum ketemu orang tua angkat, banyak gak sih kenangan-kenangan disitu? Meli juga berapa bersaudara sih? Enam, Meli enam bersaudara, dan banyak banget kenangan-kenangan yang, jangan ditahan, diluang akuin aja. Yang Meli dapat, yang Meli dapat selama di rumah itu, yang pertama ya mungkin, dari kecil Meli tinggal di rumah yang sederhana, sama kedua orang tua Meli, ya biarpun rumahnya jelek, tapi nyaman aja gitu, buat ditinggalin kalau sama kedua orang tua, dan bulan Ramadan, yang beberapa kali Meli jalankan, di rumah Itki juga. Jadi, banyak banget sih, kalau misalkan gimana ya, Meli sih pengennya itu tuh gak dirobohin itu, kayak jadi Meli tuh bikinnya rumah di tempat, ya mungkin di sebelahnya lah, atau di atasnya gitu. tapi, kata memang gak apa-apa direnongin aja, karena memang rumah itu banyak banget kenangan, yang bikin Meli tuh kayak lebih semangat lagi, buat, untuk kebahagiaan ke rumah. Maaf, maaf, ada gangguan tadi dari telpon. Oh gitu. Berarti, memang kemauan orang tua, rumahnya direnovasi, berarti bukan dibangun ulang. Jangan lupa subscribe ya!